Halo terima kasih sudah mampir ke channel ku bagi yang baru pertama mampir jangan lupa untuk subscribe dulu ya agar gak ketinggalan tutorial serta informasi perpajakan yang selalu aku bagikan nah video ku kali ini nyambung dengan video ku sebelumnya yang ini teman-teman terkait PMK 112 tahun 2022 nah jadi poin-poin dari PMK 112 itu ada beberapa hal teman-teman ini saya ambil poin-poinnya ini dari twitternya kering pajak ya jadi saya ambil dari sana saya bacakan buat teman-teman ya bagi yang belum mengetahui jadi di PMK 112 ini per 14 Juli 2022 format NPWP itu menjadi seperti ini menjadi tiga macam teman-teman yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi NPWPnya itu adalah NIK dimana digitnya adalah 16 digit NIK itu sebagai NPWP per 14 Juli 2022 kemudian bagi wajib pajak selain orang pribadi itu juga sama NPWPnya yang tadinya 15 menjadi 16 digit disamakan gitu nanti selanjutnya ada ketentuannya jadi kalau orang pribadi pakai NIK kalau selain orang pribadi yang tadinya NPWPnya 15 menjadi 16 digit nah kemudian untuk wajib pajak cabang itu ada ketentuan berbeda lagi nih teman-teman NBWPnya itu formatnya menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha nah nanti ini akan diterbitkan oleh KPP dimana cabang terdaftar seperti itu teman-teman nah karena ini masih masa transisi ya masih masa apa ya istilahnya di istilah DCP itu pemadanan gitu jadi sedang ada integrasi lah dari PMK 112 ini terkait NIK dan juga perubahan digitnya jadi format NPWP lama ini masih bisa dipakai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodir NBWP dengan format baru seperti itu jadi NPWP lama jangan diabaikan ya masih bisa dipakai karena belum semuanya bisa pakai yang format baru masih masa transisi sampai akhir 31 Desember 2023 nah begitu 1 Januari 2024 baru seluruh administrasi perpajakan menggunakan format NPWP yang baru yang tiga di depan tadi saya sebutkan teman-teman nah ini ketentuan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah lama terdaftar jadi yang sudah terdaftar sebelum 14 Juli 2022 itu ada proses seperti ini teman-teman NIK nya dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru itu ada dua status yaitu valid kalau valid ini berarti NIK sudah bisa berfungsi langsung sebagai NPWP ini kita bisa cek di nanti ada di profil ya di CP online ya disitu bisa kita cek dan cara verifikasinya cara aktifasinya juga nanti saya tunjukkan di video saya yang ini teman-teman lihat video saya yang ini ya ada di deskripsi linknya nah itu cara aktifasi NIK nya ada disitu kemudian untuk yang belum valid berarti NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP kalau yang belum ini nanti akan ada verifikasi atau klarifikasi dari DCP biasanya melalui DCP online, email, kering pajak atau saluran yang lain jadi kalau yang valid bisa langsung dipakai cara ngeceknya kalau bisa dipakai dengak yaitu buat login aja di JB online kalau berhasil berarti itu sudah valid atau cek nanti di bagian profil ya disitu ada langkah untuk memvalidkannya seperti apa nah kemudian perlakuan NPWP lama untuk wajib pajak selain orang pribadi nah ini caranya adalah karena dari 15 ke 16 digit caranya adalah tambahin angka 0 di depannya di depannya ya bukan di belakangnya angka 0 nya jadi di depannya ditambahin angka 0 agar jumlah digitnya menjadi 16 sesuai ketentuan di PMK 112 tahun 2022 ini nah ini di PMK ini juga disebutkan nih teman-teman NPWP 16 digit wajib digunakan untuk pihak yang menyelenggarakan titik 2 1. layanan pencairan dana pemerintah ini sudah wajib pakai yang 16 digit layanan ekspor dan impor nah ini untuk urusan ekspor dan impor di Biasu Pesana sudah pakai yang 16 digit kemudian layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya layanan pendirian badan usaha dan perijanan berusaha nah ini yang lewat notaris ini sudah pasti nanti NPWP nya sudah yang 16 digit ya kemudian layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DGP yang ke enam layanan lain yang mempersyaratkan penggunaan NPWP oke itu ya poin-poin dari PMK 112 tahun 2022 nah dimana rangkuman ini saya ambil dari twitternya kering pajak dari DGP online oke semoga informasi ini menambah pengetahuan pajak kita semua teman-teman terima kasih selamat menikmati